Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Asia Hari ini kita akan bermain game Sakura ya Wah, Mio, sekarang lagi banjir pasir nih Gawat nih, kenapa dimana-mana ada pasir? Iya kakak, tiba-tiba kota Sakura banjir pasir Waduh, kak Sakura dari tadi lama sekali nih Makan nasi gorengnya Aku sudah pingin pulang nih Dari-dari bahkan kita sudah selesai makan Gimana kalau kita buat istana pasir kakak? Hah, boleh juga tuh Tapi pasirnya besar banget nih Terlalu besar dan terlalu tinggi Oke-oke, kalau gitu ayo kita pergi Lah, itu apa ya? Sepertinya karena terlalu panas aku jadi bingung itu apa? Jangan-jangan, itu adalah emas Hah, nggak percaya Pasti aku cuma berhalusinasi doang nih ya Cuma imajinasi doang Lah, tunggu dulu Sepertinya memang benar itu adalah kapal emas Waduh, ada ayo kita pergi Iya, ada emas Kita bisa jadi orang kaya Bukan-bukan, apakah ini cuma mimpi doang Atau ini memang asli? Ini asli kakak Hah, coba lihat ini Wah, kapal emas raksasa Ah, kalau gitu aku mau duluan Aku mau duluan Di sini ada Wih, ada piramida Piramida besar nih di sini Bahkan juga ada Wah, semuanya emas, Mio Iya, ada miniatur piramida Dan juga Lah, ini ada tempat buat liat-liat dari atas Dan ada benderanya juga Wah, kalau gini gimana kalau kita masuk ke dalam piramidanya Eh, tapi sepertinya nggak bisa deh Waduh, aku jadi punya ide, Mio Hmm, sepertinya kapalnya kosong banget, ya kan? Iya Eh, gimana kalau kakak jadi kaptennya? Hah, begini-begini Gimana kalau misalnya kita ambil barang-barang dari rumah dulu nih Biar kapalnya lebih ramai Kalau nggak kapalnya kosong sekali Oke, oke, aku bakal ambil semua barang yang ada di rumah Ada Hmm, ada siapa ya yang harus aku ambil Oh, iya, iya Pertama-tama aku harus ambil makanan dulu Hmm, kulkas, 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 kulkas Nah, ini dia Oke, oke, ambil semuanya Lah, ayo, Mio, kita kumpulin lagi nih barang-barangnya Iya Biar kapal kita menjadi ramai Jangan lupa ambil bantal dan selibut dan tempat tidur Hahaha, ambil apa lagi, ya? Oh, iya, iya Baju, baju Iya, iya Kita harus letakkan baju kapten Oke, oke, aku sudah ambil semuanya Jangan lupa tes kak Sekulah Soalnya kan di dalam ada uang Hehehe Ayo, kakak, pakai baju bajak laut ya nanti Hah, tapi pertama-tama kita Lah, tunggu dulu Kenapa kapalnya menghilang? Coba deh, kapalnya menghilang Tidak, kapalnya menghilang Padahal kita tadi mau main kapal-kapalan, kakak Jangan-jangan Ini benar-benaran mimpi Itu kapal hantu, Mio Waduh, kapalnya hilang Yah, gagal deh Padahal aku sedih siap-siap dibawa semuanya Iya, sedih sekali Hah, tunggu dulu Ini apa ya? Sepertinya Di sini aku ketemukan sesuatu Nah, coba nih Di sini ada surat Coba-coba, aku mau baca dulu Hmm, kapal ini adalah kapal ajaib Jangan sekali orang yang menemukannya Dan jika kamu menemukan ini Dan melihat kapalnya menghilang Kamu harus menyelesaikan sesuatu dulu Hah, menyelesaikan apa itu? Ada tukar teki katanya Kamu harus masuk ke dalam game berlangsutan Dan mencari Mencari Kapal bajak laut di sana Waduh, mana ada kapal bajak laut di game berlangsutan Hah, iya ya Jangan-jangan nanti kita bisa dapatkan kembali kapal emasnya Hah, mungkin saja deh Kalau kita ayo-ayo Aku sedih tidak sabar mendapatkan kembali kapal emasnya Mulai Ayo kita main game berlangsutan Nah, Mio Kita sudah sampai nih Oke-oke, langsung saja deh Tapi pertama-tama Kan gurun pasir itu panas banget Gimana kalau misalnya kita tambah lagi perlengkapan kita? Halo berlangsutan Kamu mau ngapain nih ke sini? Kamu bukanlah mau bertuang ke BIMATAPDASER Aku ingin menukarkan token kapitalus dengan uang Boleh nggak kapitalus? Wah, bagus saja tuh Tapi pertama-tama aku lihat dulu deh Oh, kamu punya 10 Jadi kamu bisa tukarkan Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng Nah, sudah selesai deh Kamu sudah mendapatkan seribu uang Terima kasih, terima kasih Aku sudah punya seribu tiga ratus tiga puluh empat uang Nah, ayo-ayo Mio Kita bakalan beli apa ya? Yeay, kita bisa beli banyak Banyak skin, kakak Hah, gimana kalau misalnya kita beli ini dulu nih? Topinya warna biru Keren kan? Iya, pasti matching dengan sial biru kita juga Mana-mana-mana? Hmm, aku lagi mencari Tadan, kita sudah dapat topi warna biru Apalagi ini selanjutnya Ya, kak, ayo kita beli yang lain Eh, gimana kalau kita beli Eh, apa ya? Wah, mukanya lucu sekali Wajah imut Oke-oke, aku beli Nah, kita hemat-hemat saja deh Jangan terlalu banyak Oke Waduh, kalau misalnya kita beli ini Berarti kita tidak bisa pakai topi Iya juga ya, kakak Jadi kita mau topi atau wajah imut Wah, wajah imut saja deh Sampai kan wajahnya imut sekali, Mio Kalau kita ayo-ayo Kita pergi dulu Hem, kalau begini kan Menjadi sangat imut Iya, kakak Ayo segera Kita ke Bimatap Deser Wah, ini kan beruang yang kemarin kita sudah selamatkan Halo, apakah ini adalah jalan ke gurun Bimatap? Waduh, kok beruang sultan suara kamu berubah? Gara-gara aku pakai wajah imut Waduh, kalau gitu Iya sih, kamu kan ingat kan Kemarin kamu perginya ke sini Ayo, beruang sultan Tapi kok suara kamu jadi aneh sih? Yuk, kita selamatkan beruang lagi Wah, kita sudah sampai ke Bimatap Deser Nah, pertama-tama gimana kalau misalnya kita pergi ke sana duluan nih, Mio? Iya, ayo segera kita ke sana Tapi, wih Menara apa itu? Sepertinya tinggi sekali Sepertinya di sini ada sebuah menara tinggi Eh, kenapa kamu dikurung di sini? Pasti gara-gara lebah jahat Iya, beruang sultan Tolong selamatkan aku Kuncinya ada di paling atas Hati-hati ya Soalnya menara ini berputar-putar Bagaimana ya cara aku ke atas? Pertama, jangan lupa kumpulkan koin dulu Nabung-nabung Iya nih, biar kita bisa beli skin baru lagi Aduh, aduh, aduh Waduh, gawat, gawat Wah, jatuh Iya Ayo kita naik ke atas, kakak Beruang sultan, kamu harus pelan-pelan nih loncatnya Pas nanti sudah datang, baru kamu datang ke atas Waduh, waduh, waduh Wah, Mio, kita jatuh lagi Hati-hati, kak Ayo, ayo Kita segera buat beruang sultan naik ke atas Kita harus hati-hati Soalnya menara ini muter-muter terus tuh Wah, gimana ini caranya? Ini sudah terlalu dekat, tapi Waduh, gimana sih caranya, Mio? Aku jadi pusing Waduh, aku jadi pusing Ya, maafkan aku, Mio Kita jatuh lagi Oh, kamu bisa menunggukan beruang Aku akan segera menyelamatkan kamu Iya, nggak apa-apa, kok Lebih baik aku tunggu Biar aku bisa diselamatin Wah, kok dari tadi, kak Kita makin lama makin jatuh ya, Mio Oke, kayak gini Kita serius, oke? Iya, ayo kita serius, kakak Biar kita cepat menyelamatkan beruang itu Waduh, aku sudah merasa seperti Waduh, waduh, tidak, tidak, tidak Jangan lupa ambil koin Wah, oke, oke Sekarang kita sudah berada Di bagian level 2 ini Waduh, waduh, aku pusing sekali Oke, kita sekarang bakalan manjat Pakai tangga yang sangat kurus ini Harus hati-hati nih Soalnya tangganya super duper kurus Oke Nah, kita sudah mendapatkan kuncinya, Mio Wah, ada kunci di tengah-tengahnya Aku akan segera ambil Dan selamatkan beruang yang tadi Jangan lupa Di atas ini ada satu koin Wih, menaranya tinggi sekali Selanjutnya kita bakalan pergi ke itu ya Di sana ada sebuah padang pasir Danau Turun dulu Hah, kita dapat satu tokan kapital Sagi nih Turun dulu Wih, sudah belum diberasutan Aku sudah menunggu lama sekali Sudah dong Aku sudah dapatkan kuncinya Yeay, oke, oke Selanjutnya kita tadi mau pergi ke danau kecil itu kan Iya, kakak Itu namanya adalah oasis Wah, tapi kenapa di sini ada Madu ungu lagi Hah, di mana-mana ada madu ungu Kenapa sih lebah-lebah itu jat sekali Oke, sekarang coba lihat Di situ ada para buaya Hah, iya ya Kenapa di sini ada buaya, Mio Coba-coba kita main dulu Hei buaya Ayo ke sini Ayo ke sini Oh, dasar kamu ingin mengganggu kelompok kami ya Waduh, bro Sultan Hati-hati Kamu harus loncat ke atas buayanya Kalau kamu mau kalahin Pokoknya nggak boleh sentuh air Ah, kalau tidak aku bakalan kageti kamu Nah, oke Kita sudah berhasil Pukul satu buaya Ah, tidak, tidak Ah, tidak Ah, aduh Kalau misalnya aku kena air Mereka bakalan kageti aku Nyawaku sekarang tinggal satu Aku kumpulkan dulu deh Eh, nyawanya Eh, kenapa di sini ada keluarga buaya yang baik ya Ah, kamu pasti penasaran kan Bagaimana cara pergi ke sana Tanpa dimakan buaya Hmm, kalau buaya-buaya jahat itu Kalau diloncatin kepalanya Mereka bisa Bisa, bisa meninggai nih Jadi kamu harus hati-hati Tentu saja, bro Sultan Jangan lupa ya Jaga anak aku Dan kemudian keluarga kami Ah, iya nih Aku tidak mau sampai kita jadi terkenal madu ungu juga Di situ ada bayi-bayi buaya Mama buaya dan papa buaya Aku akan segera membantu mereka Untuk mendapatkan kuncinya Dan selamatkan tempat ini Ah, tadi kata kita Wah, begitu toh caranya Aku dari bingung Jangan pernah ada yang ganggu kami Para buaya jahat Ah, ke sini, ke sini Aku lapar Aku pilih madu ungu lagi Yeeh Ah, aku akhirnya berasa mendapatkan satu kunci Ayo, kita bakalan kalahkan lebih banyak lagi Hop, jangan sampai dapatkan koin yang berada di dasar bawah laut Oke, sekarang ayo-ayo kita ambil dulu koin-koin di bawah nih Wih, banyak sekali koinnya Tapi Tapi Kenapa tidak ada yang mengejar kita ya 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 Oh, buaya-buayanya ada di sini, tah Halo, buaya Wih Ah, dia ke bawah Ah, kita akan perenang paling cepat Kita bisa mengejarnya di dasar laut Hah, ayo, Mio Kita injakin lagi Nah, kita sudah berhasil Iya, akhirnya kita berhasil pukul semua buaya jahat Nah, kita kolek-kolek lagi nih koinnya Soalnya aku sudah tidak sabar buat beli skin baru lagi Iya Ah, oke, kita sudah dapat kunci Tapi di mana ya Eee, beruangnya Halo Halo, beruang sultan ya Eee, kamu pasti datang ke sini untuk menyelamatkan salah satu beruang yang terkurung Kalau mau tahu Di atas itu ada sebuah koin rahasia loh Jadi kalau kamu naik ke situ Kamu harus lompat dengan lompatan yang sangat tinggi Wah, beruang sultan Kalau itu kan tadi bapak dan mama buaya Dan juga ada anaknya Kalau ini pasti pamannya ya kan Iya, aku paman-paman buaya Nah, oke-oke, Mio Kita sudah dapat lebih banyak koin lagi Tunggu dulu Tadi di mana beruangnya ya Sepertinya aku ada lihat sebuah beruang di sini Hah, iya Itu ada sebuah kandang beruang Hah, waduh beruang Aku bahkan sambatkan kamu Oh, terima kasih Oh, bye-bye Nah, oke-oke Ayo kita ambil lagi Ini nih nyawa Dan sekaligus kita bakalan pergi ke tempat Ketua bangunan rahasia lagi Tunggu kakak Kakak, kita belum ambil koinnya Hah, benarkah? Perasaan tadi sepertinya aku sudah ambil semua koin dah Coba-coba kita pergi lagi Nah, itu apa ya Sepertinya di benteng itu ada sesuatu Iya, itu yang tadi dibilang sama paman beruang kakak Hah? Paman buah Paman buah ya, Mio Oke-oke, coba-coba kita lihat Wih, itu apa ya Kalau gitu, ayo kita segera naik ke atas Wih Waduh, waduh, tidak, tidak Ada, aku tidak Terlambat, terlambat Wih, waduh Keren sekali Aku bisa lompat sangat tinggi menggunakan loncatan ini Tapi, apakah kamu penasaran, Mio? Sepertinya seluruh padang pasirnya dikasih benteng deh Coba-coba kita pergi Tidak bisa, aku tidak bisa ke atas karena tempatnya terlalu tinggi Hah, kalau gitu, kita bisa melihat semua tempat bimater desa dari sini Tunggu dulu, itu bangunan apa ya Ada sebuah bangunan misterius lagi, Mio Iya, ayo kita segera pergi ke sana Brum, brum, brum Ayo, ayo, lanjut lagi Aku adalah beruang sultan Waduh, iya Mobilnya jadi rusak deh Dan aku akan menyelamatkan semuanya Wih Nah, oke-oke, kita sudah sampai, Mio Coba lihat, di sini ada sebuah Wah, brum, sultan, ada benteng rahasia Coba-coba kita baca Dilarang untuk umum Jangan masuk Wah, kayaknya tempat ini sangat berbahaya Lah, tunggu dulu, Mio Gimana cara kita pergi ke sana? Iya, iya Gak ada tangga, kakak Ini ada jalan sepertinya Coba-coba kita berjalan dulu Hah? Hilang jalannya Aku jadi gak bisa jalan lagi Bagaimana ya? Sepertinya kalau kita Aku menemukan sebuah stiker Waduh, gila, kita jatuh Hah, nyaman kita jadi berkurang deh Aduh, gimana ini caranya Biar kita bisa Wah, akhirnya kita berhasil Menemukan stiker, Mio Ada stiker rahasia Brum, sultan yang lagi naik mobil Hah, keren banget Nah, cara kita jalan lewat ini Adalah kita harus injak-injakan itu Kemudian dia bakalan bertahan Untuk menunjukkan kita sebuah jalan Wah, tapi gawat nih Jalannya sudah hilang Apakah kita harus lewat sini, Mio? Ah, aku gak tahu Yang penting kita coba injak aja Wah, kalau kita tadi gak injak Pasti kita gak tahu, kakak Kalau misalnya di situ ada lubang Oke, oke, kita ambil lagi nih Hah, kita harus lebih cepat Wah, ngomong-ngomong Di sana ada koin, Mio Gimana kalau kita ambil dulu Koinnya banyak banget Oke, tiga, dua, satu Ambil Yeay, kita dapat Waduh, gawat Kita terjebak, Mio Jalannya sudah hilang Bagaimana cara aku melihat Kalau misalnya ada jurang atau tidak ya Nah, oke, kita berhasil lagi Dan selanjutnya Wih, kita berhasil Aku akhirnya sudah berhasil keluar Dan coba lihat Di sini ada tempat yang berbeda Aku berhasil ke sini Dan kemudian ada sebuah easter egg nih Ada telur kecil warna pink Wah, beruang sultan Itu hanya telur sih Tapi kita tidak bisa ambil telurnya Hah, itu sepertinya rahasia Sengaja bisa disembunyikan Iya, itu adalah easter egg Yang ada di dalam game ini Oke, oke, oke Selanjutnya Coba di sana, Mio Di sana ada beruang yang Membutuhkan pertolongan Kita Waduh, gawat, beruang pasir Eh, beruang sultan Kamu tidak akan bisa menyelamatkan beruang itu Aduh Eh, beruang sultan Aku memang kelihatannya seperti pencuri Memang dulunya aku pencuri Tapi sekarang aku bukan lagi Jadi tolong dong selamatin aku Kalau tidak aku bahkan selamanya Di penjara oleh Pak polisi beruang Tapi Syaratnya Kamu harus menjadi orang yang baik ya Setelah aku selamatkan Ah, iya, iya Aku janji kok Aku tidak bakal jahat lagi Pak polisi beruang Jahat sekali nih Kalau begitu Aku akan cari kuncinya dulu deh Hah, sepertinya ini adalah tempat Hah, para beruang-beruang pasir Waduh, beruang pasirnya jadi makin banyak nih Gaduh, gawat Kamu tidak akan bisa lewati tempat ini Dan kemudian tidak bisa mengambil kuncinya Ya, kami sudah ditugaskan pak polisi Agar tidak membiarkan satu pun Untuk menyelamatkan si beruang jahat itu Waduh, mereka berkumpul Dan akan segera menangkap aku Hah, kenapa makin banyak ya Mio Semakin lama Semakin banyak Waduh Ya, aku takut kakak Gimana kalau misalnya kita langsung aja manjat Hah, ayo-ayo kita manjat dulu Kita tidak bisa naik ke atas Aduh, aku tidak bisa naik ke atas Hah, kenapa mereka sepertinya Tiba-tiba menghilang Kalau misalnya kita pergi jauh-jauh Hah, sepertinya mereka berubah menjadi apa ya itu Menjadi sebuah kumpulan pasir Hei, kami balik lagi Hei, kami balik lagi Kalau gitu aku bakalan langsung saja Pukul mereka dan selamatkan beruang penjahat tadi Hah, tapi kalau misalnya dia berbohong gimana ya Gak akan kakak Dia baik kok setelah kita selamatkan Hah, aku belas ini sekarang aku bakalan kabur Waduh, kawan terlihat-terlih jahat Gak apa-apa Nanti dia bakalan menjadi yang baik Hah, mungkin dia bakalan ditangkap oleh si Pak polisi beruang lagi ya Ngomong-ngomong Coba lihat Di situ adalah sebuah perahu Raksasa Wah, perahu kita Yang tadi tadi kita cari Akhirnya kita ketemu juga nih Mio perahunya Ini adalah perahu yang menghilang di padang pasir Ah, pasti perahu ini sudah terbengkalai Coba lihat dalamnya Wah, gak ada apa-apa lagi Kemudian udah kemasukan pasir juga Wah, sayang sekali gak ada koin di sini Mio Tapi tidak apa-apa Ini kan keren ya Akhirnya kita menemukannya juga Kalau begini kapal emas kita sudah bakalan balik kan Iya Dan kemudian coba lihat Ah, keren sekali ya kakak Perahunya Hah, perahu Perahu terbengkalai di goron Oke, oke Coba-coba kita manjar dulu ke atas sini Aku bisa berpura-pura menjadi kapten di kapal ini Hah, gimana cara naik ke atas sana ya Putihnya terlalu tinggi nih Aku terlalu pendek Ngomong-ngomong Itu apa ya Mio Di sini ada tengkorak sepertinya Aku adalah tengkorak beruang Kalau kamu ingin menyelamatkan aku Kamu harus mengumpulkan koin Hah, hah, tapi Sebaiknya berlasutan Kamu jangan selamatkan dia Mungkin dia adalah beruang Tapi karena terlalu lama menunggu di gurun Dia berubah jadi Jadi Tengkorak Kabur Iya Ah, tapi lain kali kami bakal selamatkan kamu ya Lah, ngomong-ngomong Ini apa Mio Iya, iya Ada tempat rahasia dan Wah, ada koin Baiklah Kita sudah dapat dan Wih Ini apa Mio Motor emas Wah, gawat nih Kita dapat motor emas yang lebih kencang Hah, hah, hah Nah, tapi pertama-tama Aku mau pergi dulu nih ke sini Setelah aku di sini ada tuas Biar kita bisa membuat tangga Dan kemudian kita bisa balik ke sini lagi Oke, oke Kita buka dulu Waduh Ada tangga Oke, oke Ayo kita mulai Wih Sekarang kita sudah bisa menjelajah dengan motor super kencang Wih Ayo, ayo Ayo kita pergi Bum, 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 waduh, 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 itu apa Mio Hah? Ada iglo di Bimatap deser Wah kenapa ada iglo di padang pasir ya Dan juga ada pinguin juga nih Kamu kesini aku sudah makan madu ungu Dan aku ingin makan kamu juga Hah aneh sekali kakak Ada pinguin di padang pasir Harusnya pinguinnya kepanasan dong Ngomong-ngomong disini juga dah rumahnya kenang Ada iglo Dia bisa meluncur lagi Kamu pasti adalah salah satu pinguin yang berada disini Tapi maaf ya Aku mau coba lihat ke dalam iglomu Ada apa sih Tidak ada koin tapi ada sebuah Sebuah kereta api es yang meleleh Iya ada sebuah es yang gak bisa meleleh Hah tapi esnya meleleh kok Bukannya disini banjir semua nih rumahnya Aduh aduh ayo kita keluar saja deh Kalau begitu oke Mio kita bakalan coba dulu Lakukan jumpingan ini menggunakan motor Iya dan coba lihat kakak Ada sebuah papan rahasia di dekat rumah itu Iya ya ada papan disana Oke oke kita pelan-pelan ya Tiga dua satu Waduh waduh Iya nabrak Oke Mio ayo kita mulai lagi Tiga dua satu Go Apakah segera Waduh Waduh Iya lepas motor kita Waduh Seru sekali ya Kita bisa naik motor dan dengan jumpingan itu Keren sekali Motor kita Iya motor kita disini dong Waduh untung saja masih berfungsi Ya sudah deh Mio ayo ayo kita balik Yang pentingin kita sudah menemukan kapalnya Wih seru banget ya Wih seru banget ya Aku bisa keliling di Bimater Desert menggunakan motor ini Motor yang super kencang Nah ini dia Aku akan coba lompat Tiga dua satu Waduh Wih Aduh aku gak sengaja keluar lagi dari moternya Tapi seru sekali Wah akhirnya kita berhasil Mio Oke oke coba kita cek dulu Apakah kapal emasnya sudah balik Hah Yeay kapal emasnya sudah kembali Benarkah benarkah Coba coba kita lihat dulu Wah kapalnya sudah balik nih Mio Oke oke ayo kita pergi dulu Aku senang banget Kita akhirnya bisa lagi berlayar Keliling dunia dengan kapal emas Yeay asik Ah akhirnya kita bakalan kumpulkan semua barang-barangnya Kembali ke kapal ini Tapi Kak Sakura ada dimana ya Yuta dan Mio Ah sudah menghilang berjam-jam Aku harus segera cari dia dulu ya Mbak Cafe Hah Ada kapal emas Jangan-jangan mereka main disitu ya dari tadi Aku akan segera samperin mereka deh Hah Wah pasti seru sekali Mereka pasti sudah berjam-jam main di kapal emas itu kan Yuhuu kakak seru sekali Akhirnya kita baru bisa bermain di kapal emas ini Lah itu kan Kak Sakura Hah Kak Sakura ngapain kesini Yuta dan Mio Aku mau ikut main sama kalian Mereka pasti sudah berjam-jam main di kapal emas ini kan Yang sebenarnya belum sih Kami baru saja naik ke atas kapal emas ini Tapi tidak apa-apa kok Kak Sakura boleh ikut Soalnya kan kita mau keliling dunia dengan kapal ini Kapal emas Oh jadi tadi kalian pasti main game beruang sultan lagi ya Di Bimatop Desert Haha kok Kak Sakura bisa tahu sih Ayo Yuta dan Mio Kita segera lanjutkan lagi main kapal emas ini Gimana kalau kita main peta empat Tapi pertama-tama kan kita harus sertakan dulu nih Semua barang-barang yang kita punya Iya pasti seru sekali Oke teman-teman Sampai disini deh videonya Ingat like, komen, share, dan subscribe Oke teman-teman Dadah